Informasi terakhir datang dari Sarulangun Setelah dua hewan ternak sapi terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Sarulangun beberapa waktu lalu Kini sebanyak tujuh ekor sapi kembali terdeteksi terserang penyakit PMK nilur Nah, Dulmuin, Kepala Dinas Peternak dan Perikanan Sarulangun menuturkan akan memutus Sementara kegiatan jual beli sapi dari luar daerah guna mengantisipasi penyakit tersebut lor Ini kalau ibaratkan kalau kita dulu isolasi nih, supaya udah menyebar nih Apa informasinya? Kita tengok di pantauan Penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak jenis sapi di Sarulangun terbilang cepat Sebelumnya, dua sapi terdeteksi PMK pada beberapa waktu lalu Dan saat ini di Kecamatan Singkut, tujuh ekor sapi kembali terdeteksi PMK Dulmuin, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Sarulangun setelah melalui proses pengecekan bersama dokter hewan Membenarkan terdeteksi kembalinya di Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, sebanyak tujuh sapi Dijelaskan Dulmuin, penyebaran penyakit PMK dapat berdampak dalam radius 10 km pada hewan ternak Untuk menghindari penyebaran PMK ini, hewan ternak yang terpapar PMK harus langsung dievakuasi dan diisolasi Guna menghindari penyebaran PMK pada hewan ternak lainnya Indikasi penyakit PMK itu ada tiga, cuman kemarin yang sudah positif dua Terus sampai hari kemarin tanggal 6 perkembangan terakhir itu tambah lagi ada tujuh ekor yang terindikasi penyakit PMK Untuk yang lama, yang dua itu, itu sudah dilakukan penyebatan dan sekarang menunjukkan tanda-tanda ternak itu sehat kembali Untuk ini apa namanya, sudah diisolasi disitulah, tidak ada keluar-keluar dari kandang situlah Nah, kalau untuk baik yang keluar maupun masuk, sudah kami stok itu Berapa waktu yang lalu, sudah kami sosialisasikan juga melalui sekadar-keluar dan bapak pati Disitu di tanda tangan oleh bapak sedang Seagar kita tidak membeli ternak dari luar dan tidak membeli ternak dari luar Yang bertambah dong, PMK Kalau kemungkinan itu bisa saja, masalahnya dari tempat kejadian lama yang dua itu Itu radius 10 km itu masih sampai Jadi, kami lagi mengidentifikasi jarak radius 10 km itu Apabila nanti terjadi ada tanda-tanda kapi yang saat itu Sementara diperkirakan kasus PMK ini akan bertambah Karena PMK dengan mudah menyebar dalam radius 10 km Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan